Tim penyidik dari Subdit 4 Rebaja Anak dan Wanita atau Renakta Polda Lampung terus mengusut kasus dugaan skandal perkosaan yang terjadi di rumah aman P2TP2A Lampung Timur Kami siang tim penyidik melakukan olah TKP di rumah pelapor yang menjadi korban perkosaan di kecamatan Uai Jepara Lampung Timur Kabit Humas Polda Lampung Kombe Zahwani Pandra Arsyad mengatakan hasil penyidikan sementara kejahatan asusila itu ternyata tidak hanya terjadi di rumah aman tempat pelaku bertugas namun juga sudah berulang kali terjadi di rumah korban saat orang tua korban sedang pergi Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka untuk memastikan kembali daripada saksi korban Jadi disini kami lebih menekankan peran artinya apa yang disaksikan yaitu apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang didengar, dan apa yang dilakukan Jadi dalam hal ini kami memastikan kembali kepada korban NP untuk memastikan itu sehingga nantinya urutan-urutan kejadian ini bisa dijadikan salah satu alat bukti yang ada sehingga dalam proses penyidikan lebih lanjut ini akan semakin terang ya disini nanti ada perkembangan-perkembangan kasus di kemudian hari sehingga kita sudah mempunyai suatu pengumpulan beberapa alat bukti yang ada yaitu dalam penyelidikan ini Ada barang bukti yang diamankan Pak dari rumah korban Ya artinya mungkin ada penambahan ini aja, ada penambahan saksi saja ya saksi yang berada di sana Sehari pasca ditetapkan sebagai tersangka pelaku berinisial DA belum ditangkap polisi Pada delik aduan kasus skandal dugaan perkosaan di rumah aman P2TP2A Lampung Timur ini polisi baru melayangkan surat pemanggilan kepada tersangka DA Jika tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik sampai batas waktu yang ditentukan bahkan tersangka nantinya akan ditetapkan sebagai buronan dan akan dilakukan penangkapan secara paksa Robi Laste melaporkan dari Lampung Timur